Pasukan Perlawanan Palestina kembali menggembur habis-habisan posisi Zionis pada minggu 3 Maret. Pasukan Perlawanan juga mengaku meledakan jalur pasukan senjata IDF di lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Akibatnya senjata pasukan pertahanan Israel atau IDF tertahan dan sejumlah tentara tewas. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 4 Maret, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pasukan Perlawanan Palestina. Pasukan Perlawanan mengklaim prajuritnya menyerang sejumlah posisi Zionis dalam waktu 24 jam. Di antaranya, Perlawanan membom jalur pasukan senjata IDF di selatan Al-Zaitun dengan rudal 107. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan membuat jalur militer IDF itu terputus dan sejumlah senjata tertahan. Perlawanan juga menegaskan bahwa serangan itu membuat sejumlah tentara Israel tewas. Di lingkungan yang sama dan di waktu hampir bersamaan, Brigade Mujahidin juga membom pertemuan IDF dengan kaliber berat. Serangan itu pun disebut-sebut menyebabkan tentara IDF tewas terjajar.